Juga kita akhirnya kering terhadap pemahaman budaya. Membaca budaya dari sudut ibadah dan akidah, itu memang keliru. Membaca budaya harus dari sudut ilmu kebudayaan. Tapi juga jangan sebaliknya mencampur urusan budaya menjadi agama. Problemnya kan disitu, tadi ada yang kebablasan tidak mau memahami budaya, kebablasan menjadikan budaya identik dengan agama. Kemudian jadi semua urusannya urusan ibadah. Padahal tidak juga itu urusan. Maka Muhammadiyah hadir untuk melakukan kritik. Jadi konsep TBC itu sebenarnya kritik, tapi bukan satu-satunya dari gerakan Muhammadiyah. Kritik terhadap pemahaman keagamaan dan kebudayaan yang salah kapra. Ziarah kubur misalkan. Ziarah kubur itu kan sunnah. Termasuk untuk mengingat kita mati. Tapi oleh sebagian umat di masa lalu, dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga begitu. Ziarah kubur dijadikan tempat untuk mengkeramatkan kuburan dan orang yang ada di kubur itu. Lalu meminta-minta pada orang yang ada di kubur. Dengan alasan wasilah. Pada bisa langsung kepada Allah. Berdoa di kuburan enggak apa-apa. Berdoa di mana saja kan boleh. Nah menjadikan proses ziarah itu menjadi identik seluruhnya dengan agama itu masalah. Tapi sama masalahnya. Orang Muhammadiyah alergik ziarah kubur. Nah itu sama masalahnya. Setiap mau datang ke kuburan saja, wah itu sudah TBC gitu kan. Saya, Pak Tafsir misalkan datang ke kuburan, keedahlan. Langsung itu dihakimi. Padahal itu kan sunnah nabi. Mendoakan di sana dan lain sebagainya. Jadi jangan anti ziarah kubur. Yang satu mengkeramatkan kuburan. Kemudian yang satu anti ziarah kubur. Betul-betul sama-sama bablas kanan, bablas kiri. Maka Muhammadiyah pahami secara bayani, burhani dan irfani. Nah dimensi irfani itu kurang juga dipahami. Aspek rasa. Termasuk rasa dalam berdakwah. Balilgu ani walau ayah itu netral. Terus wakulu balilgu ani walau muron gitu. Sampaikan biarpun pahit. Nah saking pahitnya, cara nyampaikannya pun pahit gitu ya. Padahal cara nyampaikan sesuatu yang pahit bisa dengan prinsip dakwah. Rumah sakit juga sama sebenarnya. Jadi jangan karena menyampaikan sesuatu dengan pahit. Sesuatu yang pahit disampaikan dengan cara yang pahit. Dan tanpa rosol, tanpa rasa. Menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang sama-sama muslim. Dan kemuslimannya sudah santri. Itu akan berbeda dengan menyampaikan kebenaran di atas. Atau bagi kaum muslimin yang masih awam. Bahkan berbeda di hadapan mereka yang beragama lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.